Hai 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 guys, kemudian lagi dengan Pekam Sebagai orang tua yang baik tentu tidak hanya sekedar mengarungi hidup rumah tangga dengan begitu saja Tetapi juga akan berpikir bagaimana kemudian sang buah hati tercinta tumbuh menjadi seorang anak yang soleh dan soleha Untuk itu tak heran jika terdapat dari sebagian artis tanah air Yang berupaya membiasakan sang putri tercinta untuk mengenakan jelbab sejak masih belia Biar Pekam lovers tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan anak artis tersebut Berikut beberapa anak artis yang pakai jelbab sejak masih belia Maria Mnusaiba Merupakan putri dari seorang artis sekaligus penceramah bernama Oki Stiana Dewi Dimana putri sulungnya yang bernama Maria Mnusaiba itu adalah buah pernikahannya bersama sang pilihan hati Ori Fitrio Sepasang suami istri ini termasuk dari sebagian orang yang sangat penyayang dan religius Makanya sedari belia sudah menuntun sang putri tercinta untuk belajar menutup aurat Terlihat keponakan Ria Ricis ini begitu elok dengan jelbab yang dikenakannya Kana Sibila Anak yang mulai beranjak remaja ini tak lain dan tak bukan adalah putri dari Saskia Adiamika Seorang pemain seni peran yang sempat tenar pada masanya berkat aktingnya yang ciamik Sang putri yang bernama Kana Sibila ini merupakan hasil pernikahannya bersama seorang sutradara kenamaan Indonesia Hanung Bramantio Sama seperti artis lainnya, putri dari Saskia ini juga telah berhijab sejak belia Miss Baretta Aisyah Mikaela Perempuan dengan postur tubuhnya yang beris ini merupakan putri kedua dari pasangan fenomenal Fenita Ari dan seorang pemain seni peran sekaligus pembawa cara bernama Ari Untung Seperti yang telah diketahui jika sepasang suami istri ini merupakan seorang publik figur yang telah menempuh jalan hijrah Mereka kini tidak hanya lebih santun dan kalem Melainkan juga makin rajin beribadah Bahkan Fenita sendiri telah merubah penampilannya secara total tertutup dan berhijab pula Melihat perempuan cantik ini telah menutup auratnya Maka sang putri pun ikut serta berhijab sejak dini Aisyah Maidina Hakim Termasuk salah satu dari putri seorang pembawa cara ternama Tanah Air Irfan Hakim bersama istri tercintanya yang bernama Della Sabrina Indah Putri Sepasang suami istri ini merupakan pasangan selebriti yang berhasil membangun bahtera rumah tangga dengan baik Bahkan mereka juga mengacarkan putri-putrinya untuk berpakaian tertutup dan berhijab pula Termasuk putri sulungnya yang bernama Aisyah Maidina pun sudah dibiasakan berjilbab sejak masih belia Putri Delina Putri dari Sule ini tumbuh menjadi seorang penyanyi dan youtuber yang sukses Mengikuti jejak sang ayah anda tercinta Ia juga sama dengan anak artis lainnya yang memutuskan berhijab sedari belia Banyak yang dibuat terkagum-kagum dengan langkah mulia yang dilakukan olehnya Sebab tak semua orang yang dibesarkan dari keluarga artis Biasa menutup auratnya sejak masih dini Kini di usianya yang menginjak ke 20 tahun nampak kian cantik dan menduhkan dengan balutan hijabnya Adi Bakansa Perempuan dengan tinggi badan 1,67 meter ini tumbuh besar menjadi seorang penyanyi yang cukup dikenal di belantika musik tanah air Biasanya putri dari pipi Dian Irawati ini berduet dengan seorang penyanyi Kaligus aktor bernama Syakir Daulai Tidak hanya itu saja Adiba juga menarik perhatian publik Karena sejak belia sudah terbiasa mengenakan hijab Dan hingga saat ini pun Usianya yang beranjak dewasa itu masih konsisten menutup auratnya Tengku Syaira Anataya Perempuan berkulit mulus dan berhidung mancung ini mulai dikenal publik Semenjak berperan sebagai Anissa dalam sinitron tukang ojek pengkolan Perempuan kelahiran Jakarta 27 Maret tahun 2000 ini menjadi perhatian publik Bukan hanya karena aktingnya yang memukau Malainkan juga ditopang dengan raut wajahnya yang cantik dan manis Di samping itu juga putri dari Cindy Fatika Sari dan Tengku Firman Saini Tercatat dari sebagian anak artis yang memilih berhijab sejak usia dini Oke sampai disini dulu ya guys Jika Anda merasa senang jangan lupa di subscribe Dan dibagikan pada kawan-kawannya yang lain Oke terima kasih